Oh iya, ada satu hal lagi yang harus kita lakuin. Apa? Nih, skipnya. Gue baca dulu dah. Oh, ini kita mau ngapain ya? Oh ini buat ngetes. Kamu baca dulu aja. Tidak. Tidak. Eh. Apaan orang gue diem tadi? Ini nih, lo pegang dulu. Hei. Ah. Selama ini yang aku tahu, kalau orang betul-betul passion di bidang tertentu, mereka akan mati-matiin untuk menjadi yang terbaik. Cuma pengen mastiin aja, kalau aku itu dapat talent yang tepat. kamu masih bisa cari talent yang lain kok. Gak ada waktu lagi, Din. Terus gimana? kalau kamu ngepuas, ya tinggal lepasin aku aja. Sorry ya soal tadi. Di Jakarta, aku itu produser. Cukup ngecek hasil, sama nyiapin ini buat produksi. terus dikirim ke sini, aku mesti rangkap tugas. Jadi produser iya, sutradara iya. Udah lama aku gak turun langsung buat ngarein orang. Aku harusnya minta maaf. Tadi aku berlebihan. Ada sesuatu di dalam script itu yang membuat aku kayak gitu. Tapi aku belum bisa cerita ke kamu sekarang. Manusiawi lah itu. Akunya aja yang terlalu demanding. Aku lupa, kalau orang itu beda-beda treatmentnya. Tiap orang, beda cara membangun kepercayaan dirinya. Kadang, karena tuntutan kerjaan, aku lupa, gimana caranya memanusiakan orang yang aku ajak kerjasama. Oke, aku jauh lebih rileks sekarang. Coba, kamu bertantang aku. Tapi, tolongnya ganti scriptnya. Yaudah. Ayo! Yuk. Kita masih berjalan menuju tempat lokasi Hidden Jam kita. Dan, ini ya babi selama selainnya. Ini kan ada ini. Kamu mau maju, harusnya kesini aja. Gak apa-apa? Maju lagi, maju lagi gak apa-apa? Kamu mau ke tengah-tengah. Oh! Oh, silikin. Silikin banget. Ya. Udah? Udah. 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 3, 2, 1. Action. Halo semuanya. Aku udah nyampe di sini, yaitu Mini Waterfall di belakang aku. Dan ini masih menuju lokasi Hidden Jam-nya ya guys. Lihat. Gak ada orang di sini ya. Gak ceria lagi. Coba. Sampai akhirnya di atas. Seru banget guys. Sampai akhirnya di atas. Seru banget guys. Oke, ini Daryl Pak. Daryl ya. Aku kemana aja nanti. Nanti kamu dari sini ke situ. Kita mulai di situ aja. Tapi gak apa-apa ini untuk coba-coba. Oke. Siap. Itu Daryl Pak. Halo guys. Seneng banget udah di sini. Langsung aja kita lihat di sana. Yuk. Halo guys. Welcome back to Stink and Can Channel. Bersama aku Andri. Host kalian. Nah sekarang kita udah tiba di Desa Wisaka. Yaitu Bramsinga Waterfall Giyanyar. Bisa kalian lihat sendiri ya. Disini banyak banget turis mancanegara. Nih. Rame ya di sini guys. Aku gak sabar banget kalian ke sana. Kayaknya adem ya di sini. Panas-panas gini. Nyukur. Oke cut. Cukup nih foto-fotonya. Cukup, cukup. Ada yang kurang mungkin atau gimana kok? Berapa sih sebenernya? Udah. Gak mau foto-foto dulu aku fotonya. Hah? Hah? Gimana yang bagus emangnya? Bagus disini. Serius? Beneran. Beneran? Ya udah. Gak ada. Gak ada kalau mau foto-foto ini. Ayo foto-foto. Ayo foto-foto. Lagi? Ayo naik ini. Satu. Dua. Gimana tuh tadi? Oh bagus ya? Duh. Bapak. Tiga. Dua. Satu. Action. Jangan lupa nonton terus Singkenken. Wuuuuh 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 Oke, ini kamu langsung nge-vlog aja 3,2,1, action Halo guys, selamat datang kembali di Singkankan Channel Jadi sekarang aku udah berada di jembatan yang paling tinggi dan paling panjang Se-Indonesia dan Asia Tenggara Di mana? Di Glass Bridge yang ada di Bali Dan kalian harus lihat pemandangannya di sini Seru banget Nah, kalian juga bisa lihat ya Setinggi ini Karena panjangnya sendiri adalah 188 meter Dan tingginya itu 66 meter Tertinggi se-Indonesia dan juga se-Asia Tenggara Udah Udah kok Seru banget ya guys Aduh Aduh Oke, cut Seru banget Kok balik kok Tengah nih kok Iya, ini kan Sini Bob ini gue pegangin Aduh Aduh Sini Kok, kok, kok Wih kok belum nikah kok Lari, lari, lari Coba, canggih Aduh 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 Oke, gimana? Oke Gimana, Din? Menurut kamu? Aku sih suka ya Sama detailnya Sama warnanya juga Udah apa? Enggak Menurut kamu gimana, ko? Kamu di sini keren banget tau Kamu semakin lu saja Iya. Siapa dulu yang ngarahin? Siapa? Bobby. Hantu aku. Mau kopi kalian? Enggak. Bikin kopi dulu ya. Enggak aja. Oke. Kita lihat. Videonya yuk. Gini aja kali ya. Nih, di bagian part ini. Menurut kamu, kamu itu angle yang mana sih yang bagus? Sebenernya sih angle aku tuh yang kiri. Cuman di sini nggak lupa kok. Yang kiri ya? Iya. Baru juga ditinggal bentar. Sayang-sayangan. Ngomong apa sih, Bob? Enggak. Enggak. Tau. Nih gimana nih? Lanjutin. Jangan coba nih. Ada apa? Siap upload nih? Siap. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Oh! Wuh! Tas lu dong. Tas lu. Karin keren banget. Semoga konten kita ini banyak yang nonton. Amin. Amin. Hahaha. Suasanya emang enak banget ya disini. Tch. Aku udah biasa sama suasana kayak gini. Eh. Guys. Hmm? Followers kita naik drastis lo. Hah? Tuh, respon netizen positif. Minggu pertama kita baru 5 ribu. Sekarang kita udah 50 ribu. Wuh! Apa gue bilang, Bob? Lo percaya sama gue, kan? Tim ini gak usah banyak-banyak. Artinya lo itu bukan orang buangan. Mantep. Nih ya. Rata-rata yang nonton tuh ratusan ribu. Dan ini baru bulan pertama. Wuh! Eh, sore sore. Orang buangan. Hmm. Ah, sorry sorry emang. Nah itu, Gogon. Iya Gogo. Gogon apa lagi? Tau kamu Gogon? Enggak. Ah. Gogon tuh gosip, underground. Tau? Jaya ke-an. Ahhhh. Kok? Edson sudah aktif? Atif. Wih, cair bonus nih. Serius. Oke.. Makasih. Wih, ini banyak banget makanan nih Wuh, ini cukupnya Ko, serius cair bonus? Bentar, bentar Serius gak? Bentar Sekarang cek rekening kalian Bener nih Ko? Bener, cek sekarang Terima kasih ya Ko Sampai nangis Segitunya banget Kenapa kamu nangis? Bukan yang biasa kamu dapat endosan segitu? Masih banyak ya Ko Jadi nyamuk udah aku yang kayak gini nih Gak diajak aku Ini Anak-anak nih ya Ikutan lah eh Aduh Aduh Ah yaudah Sekarang kita makan Yuk Buat merayai Mantap Sub indo by broth3rmax Akhirnya, tagihannya udah kebayar semua sama aku. Kamu cepet bangun. Aku gak sabar cerita semuanya ke kamu. Aku minta maaf. Nanti saat kamu sadar nanti, aku janji. Aku bakal kasih tau semuanya. Dan semoga, apapun yang terjadi di alam bawah sadar kamu, itu akan membuka pintu hatimu. Aku lakuin ini semua, untuk kamu. Untuk kita. Eh, Tram. Lo percaya gak sih? Kita itu bisa bangkit sendiri. Gak perlu lagi tuh, pantai Girang itu ikut campur. Iya, lo jangan gitu dong kok. Lo tuh banyak nerima pujian dari sini. Gak usah lah pake ngebas-bas kayak gitu. Ya, lagi lo anteng banget di bawah ketek dia. Iya, masa lo tau nih ya, keberhasilan lo itu diklaim sama Tante Samanta. Lah, kok bisa? Iya, karena kalau bukan ide dia ngebuang lo kesana, lo gak bakalan bisa tuh dapet program itu. Ah, dasar. Ya, tapi bukan berarti, dia udah gak benci lagi sama lo. Aduh, kedengarannya gak enak nih. Kenapa-kenapa? Ya, emang gak enak. Lo bakal lebih lama lagi di Bali. Kantor pusat ngasih tantangan lagi nih, kalau sama timungnya lo disana. Nah, kan? Emang, mereka tuh gak pernah puas, cuy. Asli, kita ini budak korporat. Ya, intinya lo harus nyari lagi program yang lebih fresh. Soalnya program lo sekarang tuh lagi banyak saingannya. Lo cek deh tuh, channel Loveland with Travelog. S**t lah. Itu channel lebih pesat perkembangannya. Kalau lo gak bisa ngalahin mereka, gue takutnya nih, sponsor-sponsor yang lagi mau deketin kita malah pindah haluan kok. Aduh, Bram. Berapa kali sih gue harus bilang sama lo, jangan pernah ngomongin sponsor mulu. Lo yang mesti inget, nyari sponsor tuh gak gampang. Apalagi sekarang-sekarang kayak gini. Iya, iya. Ntar gue pikirin konsep barunya. Yuk. Aduh. Singkulah gue. Makan mie kamu. Makan sana habisin. Udah. Guys. Jadi nih ide gue. Daily Andini. Tapi, itu tergantung Andini. Mau apa enggak? Hmm. Kalau misalnya daily Andini, tapi lebih fokus ke behind the scene, extraordinary travel lover gimana? Jadi gak terlalu fokus sama kehidupan pribadiku gitu. Cocok tuh. Gimana kok? Hmm. Dikit-dikit gak apa-apa kali ya. Daripada di studio kan pasti bosen. Iya gak sih? Hmm. Gak apa-apa deh. Kehidupan pribadiku masuk daily vlog. Tapi, kalau urusan rumah sakit, jangan ikutin ya. Hah? Emang siapa yang masuk ke rumah sakit? Ya, urusan pribadi lah. Gak usah diomongin di sini kan? Oh, enggak-enggak. Ya, gak mungkin lah. Ngapain kita ngomongin privacy di sini? Oke, mantap. Berarti namanya petualangan dalam petualangan nih. Ah. Ntar kita rencang. Video behind di sini ya. Harus lebih bagus dari video hasilnya. Hmm. Setuju? Ya, gak kalah seru. Eh. Kayaknya aku harus coba duluan ya. Udah jam segini. Gak apa-apa ya? Oke. Duluan guys. Dadah. Hati-hati ya. Eh, Bob. Hmm. Sebenarnya siapa sih yang sakit? Privacy, privacy. Penasaran kan kamu? Manusiawi lah, Bob. Gimana aku tahu kau? Saudaranya kali? Petunangannya ya? Hah? Petunangan? Hah? Enggak tahu aku, Bob. Kepo banget kamu. Memang serba salah rasanya Tetusuk pada cinta Apalagi ku juga ada pemiliknya Tapi ku tak dapat memohongi hati nurani Ku tak dapat menghindari ketolak cinta ini Maka izinkanlah aku mencintaimu Atau boleh ialah ku sekedar sayang baramu Maka maafkan jika ku mencintaimu Atau biarkan ku menghadap kau sayang baramu Aku tak dapat menghindari ketolak cinta ini Tapi ku tak dapat memohongi hati nurani Etapa kehendak karena aku akan menghindari ketolak cinta ini Mari kita saksikan Daily Andini minggu ini. Yoi. Yoi. Wow, yes! Wuhuuu! Cepet banget! Kamu ada di tos? Oh iya. Tidip, kalian ada yang mau minum nggak? Hah? Mau minum? Gue yang dingin-dingin aja lah. Kamu apa? Yang tawar-tawar aja. Tawar? Yang tawar sama anis. Tidip. Ah, Din. Kamu bisa pegang ini bentar? Oh, boleh, boleh. Ya. Bob, Bob! Apa? Serius, dia udah punya tunangan. Mau ngapain kamu? Mau nyitain cinta kamu? Bet. Nggak. Iya, Kak. Terus, aku mau ngomong-ngomong ya. Kamu tuh ingat, Batas personal sama profesional. Ya, kan bisa kan ada dikompromi, Bob. Kompromi, kompromi. Eh, tapi aku udah mulai suka nih kamu yang kayak gini nih. Udah mulai jujur kamu sama perasaanmu. Eh, kapan sih ngomong-kapan? Bos yang vulnerable. Kapan sih? Udah, udah lu sana. Beri minuman, beri minuman, ya? Tuh, siapa yang saya ingin? Sudah ya? Iya. Kalau kamu anak senja, kamu bakal ngomong apa ke kamera sekarang? Ih. Momen-momen kayak gini, kamera nggak usah ikutan sih. Setuju. Aku juga kadang-kadang kepikiran kayak gitu. Gimana? Ya... Menurut kamu, lebih beresin sih mana. Mengabadikan momen di pikiran aja? Atau di kamera? Pertanyaan yang komplikator. Pertanyaan yang filosofis. Jadi ingat pertama kali kita ketemu? Ah, mulai lagi deh. Sebenernya, dua hal itu bisa berkomponi. Jadi, saat kita menuan nanti, apalagi pikiran kita sudah menurunkan. Nah, itulah saatnya kamera berperan. Di mana kita bisa mengabedikan momen dan selalu mengingat itu. Buitis banget. Buitis banget. Makasih untuk semuanya ya, Kol. Makasih? Apa? Untuk semuanya. Bikin aku bisa menyalurkan passion aku lagi. Harusnya aku yang terima kasih. Karena kamu udah mau menerima tawaran itu. Apa? Aku mau jujur sama kamu. Apa? Aku... Kamu? Do you see ini? Did you see sehenya? Sayaанием 돼요. Terima kasih.